Hari ini kita akan ke sebuah tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh kamu para car entusias. Tempat ini memiliki koleksi belasan mobil klasik yang bernilai seni tinggi dan secara reguler didisplay sebagai show car. Kalian bisa cek di google map lokasi tempat ini, namanya Boxis Mall di Jalan Raya Tajur Bogor. Sekarang kita sudah berada di area Lobby Boxis Mall. Kita langsung bisa lihat berjejer mobil-mobil retro non-historik yang bernilai seni tinggi. Kita seperti dibawa kembali ke masa lalu. Ini adalah Mercedes 320 Cabriolet. Mobil buatan pabrikan Jerman produksi tahun 1937 dengan dapur pacu 6 cilinder, berkapasitas 3.200 cc, dan masuk kategori luxury car pada zamannya. Mobil yang sangat populer di Eropa dan Amerika, identik dengan kaum bangsawan dan para pejabat negara. Mobil ini memiliki desain interior dan eksterior yang mewah dan elegan. Kondisinya terlihat tetap prima, setelah melewati proses restorasi paintwork dan interior yang sempurna. Perpaduan material kayu, kulit, dan besi yang bernilai seni tinggi menjadi ciri khas interior mobil-mobil klasik era 1900-an hingga 1970-an. Tidak seperti mobil zaman nang, yang dominan dengan material plastik. Pada zamannya, banyak digunakan oleh kaum bangsawan Inggris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kalau ini salah satu klasik car favorit aku. Ford Mustang, tipe GT Hardtop produksi tahun 1966 oleh pabrikan Ford de San Jose, Amerika. Mobil ini didesain oleh Gail Helderman dengan sentuhan sport art dan macoisme yang sangat berkelas dan powerful di kelasnya. Mobil ini dibekali mesin dengan kapasitas 3.300 cc, sangat besar pada zamannya. Ford Mustang merupakan salah satu master car favorit di Amerika dan Eropa. Impian semua anak muda, rich boy, dan car enthusiast di era 1960-an hingga 1970-an. Kalau ini, Dodge Dart 440 produksi tahun 1962 oleh pabrikan Dodge Chrysler, Amerika. Mobil ini didesain oleh desainer asal Italia, Razzorzeria Gia, dan masuk kategori mobil middle side di jamannya. Nah, ini juga salah satu favorit aku, Chevrolet Bel Air, produksi tahun 1955 oleh Chevrolet General Motor Amerika. Master car ini dibekali mesin 6 silinder dengan 123 HP, dan merupakan pengembangan dari Chevy Fleetline, dan kemudian eksistensinya dilanjutkan oleh suksesornya yang lebih menunjuknya, yaitu Chevy Impala. Mobil-mobil Chevrolet klasik masih sangat banyak digunakan di Kuba sebagai taksi turis dan ikon pariwisata, khususnya di ibu kota Kuba, Havana, hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita berada di lantai 1. Di sini ada mobil Morris Minor, produksi tahun 1952 oleh Morris Motor Inggris, yang produksinya kemudian dilanjutkan oleh British Motor Corporation, dan laris terjual sebanyak 1,6 juta unit hingga tahun 1972. Mobil ini masuk dalam kategori start compact car, dan tangsa pasar terbesarnya adalah kalangan keluarga muda di Inggris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan menuju area outdoor di lantai 2. Di sini sudah menanti 2 classic car dengan latar belakang panorama alam yang etik, view gunung salak, dan siluet sinar matahari sore yang indah, menjadi background yang tempurna. Terima kasih telah menonton! 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 dengan transmisi manual 4 percepatan dan masuk kategori small family car. Suksesor Fiat 1100 ini adalah Fiat 128. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini cukup banyak ruang terbuka dengan konsep yang back to nature dan instagramable sehingga terasa lebih humanis, menegarkan, dan family friendly. Di sini juga terdapat mini zoo dan playground bernama Boksi. Anak-anak dapat bermain dan memberikan makanan kepada hewan-hewan itu yang ada di sini. Cukup menyenangkan untuk anak-anak beraktifitas outdoor di sore hari. I like the way you describe it To people who will go quiet Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Cause everyday I'm reminded Of all the descriptions I could make Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Don't know what you said to me Don't know what we could be Sometimes I feel like Sometimes I feel like nothing But you talk like we're something I like the way you describe it To people who will go quiet Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Cause everyday I'm reminded Of all the descriptions I could make Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Sayangnya masih banyak pinan yang belum operasional Karena dampak dari pandemi COVID-19 Di bagian belakang ini ada anjungan buat tamu-kamu yang suka berselfie ria I guess now we're giving it a try I like the way you describe it To people who will go quiet Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Cause everyday I'm reminded Of all the descriptions I could make Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Wasted, don't know what I feel Remind me cause I feel so real Dan di bawah sana Ada flower garden dengan berbagai macam jenis koleksi tanaman Serta laguna buatan yang imajinatif dan very well designed But I won't let me in So won't you Say what you said to me Say, baby On the roof of your house Cause I've been having my doubts Oh, yeah, yeah Don't know what we could be Don't know what we could say Sometimes I feel we're nothing But you talk like we're something I guess now we're giving it a try I like the way you describe it Overall, menurutku konsep mall ini yang paling unik dan paling bagus di kota Bogor Walaupun bukan yang terbesar Recommended for family, kids, and car enthusiast Thanks for watching and happy traveling Bye-bye 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 Bye-bye